Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bagi Anda, penggembar Arisan, jangan mudah terduur imi-imi Arisan dengan keuntungan tertinggi. Selebih dari dari orang yang baru dikenal. Di Polo Wali Mandar, Sulawesi Barat, puluhan warga melaporkan pasangan suami istri yang menjadi pekerola Arisan karena telah membawa kabur uang mereka hingga 500 juta rupiah. Merasa tertipu, sejumlah warga melaporkan sepasang suami istri berinisial DO dan IRM ke Mapol Sekuono Mulyo Polewali Mandar. Keduanya telah membawa kabur uang para peserta Arisan mencapai 500 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku adalah mengumpulkan uang nasabah melalui suatu Arisan. Jumlah Arisan tersebut bervariasi, mulai dari 1 juta hingga puluhan juta rupiah. Awalnya Arisan yang dikelola oleh kedua pelaku berjalan lancar, namun setelah beberapa bulan sejumlah peserta yang seharusnya mendapat Arisan mulai kesulitan saat menarik uang Arisan. Begitu didesak pasangan suami istri tersebut justru menghilang. Padahal para peserta telah menyitor uang senilai puluhan juta rupiah. Seperti Mulyani misalnya, dia mengaku telah menyitor uang hingga 80 juta rupiah kepada pelaku. Bukan cuma saya, banyak korban-banyak korban yang lain. Ada orang Polo Wali, ada orang Campalagian, Majenek. Data kepolisian mencatat korban Arisan Bodong ini tersebar di sejumlah kecamatan di Polewali Mandar. Petugas Polsek Wonomulyo hingga kini masih mendalami kasus tersebut dengan meminta keterangan dari para korban dan sejumlah saksi. Sementara itu, rumah pelaku di Dusun Pohayam, Desa Sumberjo, kecamatan Wonomulyo tampak sepi dan tidak berpenghuni. Menurut warga sekitar, sudah hampir sepekan pasangan suami istri tersebut tidak terlihat di rumah. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, AY News melaporkan.